Teknologi pada masa ini memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia hampir di semua aspek kehidupan. Manusia menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari. Salah satu akibat dari perkembangan teknologi ini adalah banyaknya pekerjaan yang dahulu biasa dikerjakan oleh manusia, kini dikerjakan dengan mesin. Akibatnya banyak jenis-jenis pekerjaan yang hilang namun juga ada jenis-jenis pekerjaan baru. Zaman yang sangat berbeda yang didalamnya sangat bergantung dengan teknologi pintar ini tentu membutuhkan sumber daya manusia dengan kecerdasan yang sesuai di zamannya bukan? Lalu kecerdasan seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia abad 21? Bapak-Ibu semuanya berikut ini disajikan apa-apa yang menjadi kecakapan abad ke-21. Yang ini harus kita persiapkan di bangku sekolah. Ada kualitas karakter, ada kompetensi, ada literasi dasar. Nah pendekatan STEM ini goalnya kekompetensi namun saat proses mengajar dengan pendekatan STEM maka otomatis kualitas karakter, kompetensi, dan juga literasi dasar semuanya akan terasah sehingga berujung dengan kemampuan high order thinking siswa. Bapak-Ibu, sekarang mari kita perhatikan diagram berikut ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wyatt Dunloper pada tahun 1999, membaca dan mendengar yang sekarang ini masih banyak dilakukan sebagai metode pengajaran Hanya akan diingat oleh siswa sebanyak 10-20% karena tidak ada keterlibatan siswa di dalamnya. Sementara bermain peran, simulasi, atau mengerjakan hal-hal yang nyata seperti mengerjakan sebuah proyek bisa diingat siswa sampai dengan 90%. Hal ini tentu saja karena siswa terlibat langsung dan belajar dari pengalaman. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan higher order thinking atau berpikir tingkat tinggi? HOT atau higher order thinking bisa diartikan sebagai kecerdasan berpikir untuk mengolah informasi yang diterima, Menganalisa dengan kritis dan logis, dan memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Orang yang memiliki skill hot atau berpikir tingkat tinggi, tidak hanya mengingat kembali informasi yang dia terima, Melainkan lebih dari itu, ia bisa melakukan penalaran secara kritis tentang informasi yang ia terima, Untuk kemudian menggunakannya untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Proses kognitif atau intelektualitas mana yang melibatkan proses berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking? Mari kita cermati belum taksonomi pada slide ini. Dari 6 tahapan kognitif yang ada, 3 bagian pertama berwarna hijau muda adalah proses berpikir yang tidak terlalu membutuhkan penalaran, Sedangkan 3 selanjutnya yang berwarna hijau tua disebut dengan tahapan berpikir tingkat tinggi. Menurut Anderson dan Cradwell, dimensi kognitif atau intelektualitas dibagi menjadi 6 bagian yang kurang lebih sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Benjamin S. Blum, Yang biasa kita kenal dengan Blum taksonomi. Sementara itu, di Indonesia, Kemendikbud menyederhanakan tingkat kognitif siswa menjadi 3 level saja, Yaitu, pertama level 1, mengetahui termasuk di dalamnya memahami. Ini masuk ke aspek C1 dan C2. Kemudian yang kedua level 2, mengaplikasikan. Masuk ke C3. Dan yang terakhir adalah level 3, yaitu kemampuan penalaran dan logika. Masuk ke C4, 5, dan 6. Dari hasil pemetaan Kemendikbud ini, bisa kita lihat bahwa skill hot ada di level 3. Jadi, belajar dengan STEM dan model active learning lainnya memang diperlukan untuk mengaktifkan penalaran siswa. Perlu diketahui bersama, usaha kita untuk memberikan sajian active learning kepada siswa dalam usaha mengasah nalar mereka, tentu saja juga sejalan dengan bagaimana kita membiasakan diri untuk memberikan soal-soal yang lebih mengacu pada penalaran dan bukan pada pengertian. Jadi, dalam menulis soal, alangkah baiknya jika kita tidak semata-mata menguji ingatan siswa, namun mendorong siswa untuk menggunakan informasi dari materi pelajaran yang sudah ia terima sebagai bahan analisa soal-soal penalaran. Berikut ini adalah contoh kata kerja operasional atau KKO sesuai dengan Bloom Taksonomi sebagai pengingat saja ya Bapak Ibu, karena saya yakin semua yang ada di sini sudah familiar dengan KKO Bloom ini. Bapak Ibu, masih semangat? Sekarang, mari kita cermati contoh soal fisika dengan bobot pemahaman dalam slide ini. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Agar lampu L1 dan L2 menyala, saklar es harus disambung dengan batang yang terbuat dari A. Kayu B. Kaca C. Plastik Atau D. Besi Selanjutnya, mari kita lihat soal kedua yang masuk ke level aplikasi. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Pada keadaan saklar es dibuka seperti gambar, keadaan lampu-lampu yang benar adalah A. L1 dan L2 menyala B. L1 dan L2 padam C. L1 menyala dan L2 padam D. L1 padam dan L2 menyala Sekarang, mari kita lihat contoh soal dengan level soal penalaran. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Mula-mula, saklar es dihubungkan menyebabkan arus listrik mengalir sehingga lampu L1 dan L2 sama terangnya. Kemudian, pada kawap AB dipasang lampu L3 yang sejenis dengan lampu L1 dan L2. Ketika saklar es dihubungkan, bagaimana keadaan lampu-lampu tersebut? A. L1 akan padam sedang L2 menyala sama terang dengan L3. B. Ketiga lampu L1, L2, dan L3 menyala dengan sama terangnya. C. Ketiga lampu menyala, namun L2 lebih terang daripada L1 dan L3. B. Dan D. Ketiga lampu menyala, namun lampu L2 dan L3 lebih terang daripada L1. B. Bapak Ibu tentu dari slide pertama, kedua, ketiga yang menyajikan soal-soal tadi sudah mulai ada gambaran, bukan? B. Bapak Ibu bagaimana? Masih semangat? B. Jika tadi kita telah mencermati soal-soal mapel fisika yang agak berat ya, maka sekarang kita akan mencermati juga soal-soal sosial. B. Saya akan membacakan soal kedua dari contoh soal yang ada di slide ini. B. Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa di sini ada rather cool, ada contoh soal yang hot, dan ada contoh soal yang hotter. Nomor dua dengan warna ungu ya Bapak Ibu. B. Sebutkan nama sungai di peta ini, itu untuk contoh soal yang rather cool. B. Kemudian yang hot, sebutkan nama sungai lain yang perannya sama seperti sungai yang ada di peta ini. B. Kemudian yang hotter, dengan cara apa sungai mengendalikan alirannya? B. Soal pertama, rather cool, menginstruksikan siswa untuk menyebutkan kembali informasi yang telah ia baca. B. Lalu soal yang kedua, hot, melatih siswa untuk menganalisa dan membandingkan beberapa informasi yang ia baca. B. Kemudian soal ketiga, tatarannya hotter, membutuhkan analisa yang lebih detail, serta penalaran dari beberapa aspek informasi yang telah ia baca. B. Sekarang Bapak Ibu ada gambarannya kan, antara cool, hot, dan hotter. Bapak Ibu, berikut ini adalah hal-hal penting dalam menulis soal hot yang harus diingat. B. Yang pertama adalah, pilihlah materi yang sesuai dengan indikator soal. B. Materi ini biasa disebut dengan stimulus. B. Kemudian yang kedua, periksa materi atau periksa stimulus. B. Satu, apakah bermanfaat? B. Yang kedua, apakah merefleksikan kurikulum? B. Sudah ada kaitannya dengan kurikulum. B. Kemudian yang ketiga, apakah menarik, rervan, dan cocok? B. Kemudian selanjutnya, apakah pertanyaan penting yang dapat diidentifikasikan dari stimulus? B. Yang ketiga adalah, harus ada muatan hotnya. B. Seperti yang tadi sudah kita ulas, bahwa hot itu ada di ranah ketiga terakhir dari bloom taksonomi, B. Yaitu ada analisis, sintesis, serta evaluasi. B. Selanjutnya adalah, cara membuat kisi-kisi soal hot. B. Yang pertama, pilihlah KD-nya atau kompetensi dasar. B. Yang kedua, pilihlah materi yang dapat dibuat soal hot. B. Disesuaikan karena terkadang ada materi-materi tertentu yang memang membutuhkan definisi atau level-level pemahaman dan menyebutkan. B. Kemudian yang ketiga, tentukan stimulus yang memuat informasi untuk menjawab soal. B. Contoh stimulusnya bisa berupa gambar, grafik, wacana, data yang merupakan konteks dari dunia nyata. Jadi relevan ya Bapak Ibu. B. Kemudian yang keempat, buatlah indikator yang merefleksikan soal hot, yaitu analisis, sintesis, serta evaluasi. B. Bapak Ibu semua, berikut ini adalah contoh format kisi-kisi. B. Nomor 1, KD, mendeskripsikan dampak polusi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, kemudian materinya dampak polusi, stimulusnya adalah hujan asam, kemudian indikatornya siswa dapat menganalisis penyakit yang timbul akibat hujan asam. Nomor 1, bentuk soalnya pilihan ganda. Bapak Ibu semua, dari hasil ulasan-ulasan yang sudah kita bahas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada karakterisasi konstruksi soal hot. Yang pertama adalah bersifat divergen, yaitu memungkinkan munculnya beberapa alternatif respon atau jawaban. Kemudian yang kedua, tidak hanya mengukur kompetensi pengetahuan, tetapi juga keterampilan proses dan juga sikap. Yang ketiga, stem soal atau pokok soal menggunakan stimulus berupa konteks kehidupan nyata atau fenomena yang dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian yang keempat, tidak hanya mengukur pengetahuan, namun juga mengukur sikap dan bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut di dalam kehidupan nyata. Dapat saya simpulkan sesuai dengan ilustrasi pada slide ini, bahwa saat ini kita harus mengubah mindset cara mengajar kita untuk lebih mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia abad ke-21 melalui berbagai macam metode active learning, STEAM, PJBL, PBL, SEL, dan lain sebagainya agar siswa-siswi kita dapat belajar mengolah nalat melalui pengalaman belajar yang melibatkan keaktifan siswa. Setelah siswa terlatih untuk berpikir tingkat tinggi, maka otomatis hasil penilaian PISA akan meningkat seiring dengan hasil meningkatnya AKM. Rangkaian active learning yang termasuk di dalamnya STEAM ini tetap bisa kita lakukan mulai awal tahun ini meskipun kita masih dalam situasi pandemi. Karena ini semua merupakan representasi dari Merdeka Belajar, juga sebagai bagian dari blended learning yang materinya nanti akan disampaikan oleh Prof. Muhammad Nurizal, Founder GSM pada acara puncak Festival Pendidikan Sinar Maslen tanggal 30 Juli 2020. Sebagai upaya komitmen CSR Sinar Maslen terhadap kemajuan pendidikan Indonesia, Dalam Festival Pendidikan 2020 ini, CSR Sinar Maslen mengadakan video challenge pembelajaran STEAM dengan metode SEL dengan tema bebas atau mapel apa aja untuk guru beserta muridnya. Sebagai gambaran, SEL atau Social Emotional Learning dimulai dengan provokasi apa yang kau lihat, kemudian yang kedua apa yang kau rasakan, yang ketiga masalah apa yang kau temukan dan bagaimana menyelesaikannya. Keempat pertanyaan di atas bisa diperagakan dalam sebuah adegan seperti contoh video dari SMP Negeri 20 Kota Tanggerang Selatan. Video bisa dikirim paling lambat tanggal 28 Juni 2020. Jangan lupa ya catat tanggalnya. Bapak ibu semuanya, Alhamdulillah materi tentang hot dan bagaimana menulis soal hot, sudah saya sampaikan. Tentu saja banyak sekali kekurangan-kekurangan karena saya pun masih harus banyak belajar. Kita belajar bersama-sama untuk menjadi guru pembelajar dan guru penggerak nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.